Pemirsa Bustami dan Nasrin, kakak beradik pasangan dari Nazarudin dan Marunah yang terbaring di RSUD Katip Kuswain Sarolangun akibat terserang kanker kulit. Bustami sang kakak saat ini dalam kondisi memprihatinkan dan sangat membutuhkan uluran tangan dermawan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JAK TV sudah beralih ke siaran digital dan JAK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JAK TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JAK TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas JAK TV Inspirasi Kito. Inilah isak tangis sang kakak bernama Enda Sukma yang tiada henti. Melihat Bustami yang baru berusia 17 tahun terbaring dirawat Zalbedah RSUD Katip Kuswain Sarolangun. Sementara Nasrin sang adik yang mulai terserang penyakit yang sama juga turut dirawat. Bustami dengan kondisi semakin memburu, kondisinya sangat memprihatinkan. Di sekujur wajah hingga mata dan kepalanya berlobang terserang kanker kulit. Dan di sekujur tubuhnya terlihat bintik putih. Saat ini ia terbaring tanpa daya di tempat tidur. Bustami dan Nasrin merupakan anak dari pasangan Nazarudin dan Marunah. Yang beralamat di RT 9 Desa Sungai Baung Seberang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun berarti sekolah dalam kondisi sakit gatal gitu ya? Iya. Itu apa yang dirasokan, Dek? Gatal, sakit. Gatal-gatal seperti apa? Seperti-pertinya. Sementara Enda Sukma yang akrab dipanggil EN, kakak dari Bustami yang tidak hentinya meneteskan air mata melihat kondisi sang adik terbaring tak berdaya dengan kondisi yang semakin memburuk. Bustami terbaring di RSU Dekatip Kuswain mendapat bantuan pengobatan pemerintah daerah setelah PJ Bupati Sarolangun membesuknya. Kanker yang diderita Bustami ini telah menyerang dirinya sejak berusia 4 tahun. Karena keterbatasan biaya, Bustami hanya berobat di rumah saja, walaupun sebelumnya pernah dirujuk ke Jakarta. Namun EN masih dalam kebingungan dengan keterbatasan biaya untuk kebutuhan hidupnya karena kedua adiknya akan dirujuk ke RSU Dera dan Matahir Jambi. EN berharap penuh adanya tangan-tangan dermawan yang dapat bersimpati membantu pengobatan hingga kebutuhannya selama pengobatan sang adik. Ini sakit apa nih katanya? Katanya tumbuh sama kanker kulit. Kanker kulit, sudah berapa lama sakitnya? Sakitnya itu mulainya dari umur 4 tahun setengah. Oh, sampai sekarang? Belum ada perubahan malah parah kayak itu. Sudah sering di berobat? Perobat nyusun lah bisa ada ya. Kalau yang dua ini ya dengar, kami yang berperintah yang kami yang ini kayak mana gitu. Nanti. Kalau dirujuk kan, di berjambing gitu kan. Kami yang langsungnya gimana gitu kan. Bantu uluran tangan dermawan. Dari pemerintah. Dari pemerintah atau dermawan-dermawan. yang bisa membantu kami. Ibu saya. Ibu saya. Ibu ya? Iya. Ibu sudah tua. Bapak sudah tua. Keluarga tapi ke arahnya juga itu. Tapi mbak disini sebagai tulang punggung ya mbak? Sebagai tulang punggung. Selain itu EN menjadi tulang punggung keluarga dengan kondisi kedua orang tua yang telah uzur. Tidak bisa berbuat banyak sementara Asrin yang juga mulai terserang penyakit yang sama berharap dapat disembuhkan. Selamat riadi. JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan.